Intro Pemilihan umum sudah berlalu Dan kini masyarakat menanti siapa saja wakil rakyat yang akan mewakili suara mereka 5 tahun mendatang Bukan hanya di Senayan, namun juga wakil rakyat di provinsi dan kabupaten kota Rekapitulasi masih terus berjalan Menghitung satu persatu suara yang sudah diberikan masyarakat pada 14 Februari lalu Ribuan calon anggota legislatif di seluruh daerah pemilihan di tanah air Tentu harap-harap jemas Apakah suara mereka sesuai ekspektasi selama kampanye? Tak hanya bersaing dengan caleg dari partai lain Namun juga dengan rekan sesama partai Malah hasil segala cara dilakukan demi meraih simpati dan dikenal publik Popularitas calon tentu menjadi model utama demi memudahkan dikenali pemilih di dapilnya Meski tidak sedikit calon yang menggunakan isi berangkas demi mengerek popularitas Lalu bagaimana dengan calon dengan keterbatasan baik popularitas maupun isi berangkas? Tak heran, setiap kali pesta demokrasi digelar sejumlah pertanyaan klasik mencuat Apakah partai politik hanya sekedar memenuhi kuota jumlah caleg saja? Tanpa mempertimbangkan kaderisasi dan kesiapan para calegnya? Benarkah para caleg yang mendaftar semata-mata demi pengabdian kepada masyarakat? Alih-alih tergiur dengan seabrek fasilitas dan gengsi jika terpilih kelak Benarkah popularitas dan kemampuan finansial jauh lebih dominan dibanding kemampuan personal caleg dan isi program? Tim TV One mengaprikan Ya pemirsa, jadi saya kalau ini ya beberapa kali banyak DM yang masuk atau juga komentar di sosial media Mbak Caca gak nyalek kan terkenal, saya takut pemirsa Karena tau lah kalau nyalek masuk ke dunia politik, fulusnya harus besar Kalaupun terkenal, seberapa terkenal saya Tapi ternyata tersebut terbantahkan, ada caleg-caleg dengan modal yang minim Tapi bisa besar secara perolehan suara sementara sampai dengan saat ini pemirsa Tapi ada juga dengan modal yang besar, setara, terpilih juga dan dipastikan akan lolos kesenayan Sebenarnya siapa sih yang bisa masuk kesenayan atau menjadi anggota di PRD pemirsa? Ayo kita bahas jangan-jangan nanti anda periode berikutnya mau nyalek ini Ini yang saya bahas di apa kabar Indonesia malam dan di studio TV One sudah hadir sini pengamat kita dari Formapi Bang Lucius Karus, apa kabar bang? Kabar baik Ini sekarang saya sudah tersambung bang, ini sudah terkenal lewat sosial media Bahkan sering ngamen, bukan ngamen nih sebenarnya ya, sosialisasi di TikTok bang Sudah ada narasumber saya Mas Kuku Haryanto, selamat malam Assalamualaikum Ini saya coba dulu ya, ini pengamen terkenal kita ini Bisa lolos sampai saat ini, suaranya paling besar menjadi anggota DPRD ya Dapil 1 ya, selamat malam Mas Kuku Haryanto Dan juga ada Mas Ismail Bahtiar, ini caleg DPR Dapil Sulsel juga lolos sepertinya ke Senayan ini Selamat malam, ini rekan-rekan saya sudah dipersiapkan bisa tersambung Selamat malam Selamat malam Mbak Mas Ismail Bahtiar, Waalaikumsalam Sekarang saya mau cek ini Mas Kuku Haryanto sudah tersambung belum ya? Belum ternyata pemirsa, mungkin saya ke Mas Ismail Bahtiar dulu deh Mas, boleh gak jujur-jujuran? Abis berapa sih buat nyalek tahun ini? Barangkali di Dapil saya Mbak Dapil saya dikenal sebagai Dapil Neraka Jahanam Karena diisi dengan sejumlah tinggi Jumlah tokoh yang memang punya tingkat popularitas tinggi Mantan-mantan kepala daerah dan juga orang-orang yang berisi lah Dari aspek finansial Sehingga kalau ditanya oleh Mbak Cica, habis berapa dari semua caleg kelihatannya Dapil sel-sel dua ini, saya yang maju dengan modal nekat isi kantong pas-pasan Mbak Tetapi Alhamdulillah pengalaman itu saya bawa sejak 2019 Bahwa saya memiliki keyakinan Masyarakat itu tidak selalu melihat dari satu aspek saja Aspek pendanaan Tetapi ada banyak hal yang lain dan itulah yang kemudian membuat saya kenapa memberanikan diri Di tahun 2024 ini maju ke legislatif tingkat pusat atau DPR RI Mas Ismail, kalau gak banyak keluar uang di pemilu kali ini Berarti gak pasang baliho, gak kasih-kasih sembako gitu Sayang gak ada baliho, gak ada spanduk, gak ada billboard dan juga gak ada sembako Ini saya sudah lakukan sejak 2019 Ketika pertama kali maju di DPR RI Tanpa baliho, tanpa spanduk, tanpa billboard Alhamdulillah kaihan suara cukup tinggi Dan kembali kami memberikan Kalau hitungan dari tim berapa? Saya banyak habis mungkin di operasional kali mbak Jadi operasional itu kan ketika ketemu orang tentu kita harus nyiapin konsumsi Ketemu orang tentu harus nyiapin hal-hal yang bisa menunjang kegiatan Seperti sound system segala macem Dan itu angkanya sangat kecil ketimbang dengan sejumlah figur dan caleg-caleg yang lain Kalau hitungan dari tim Mas Ismail dapat berapa suara? Sampai hari ini di internal tim kami kurang lebih 65 ribu suara Mbak, lebih dari itu Ketemu orang tentu masuk masih kurang lebih di angka 94 persen C1 yang kami rekam Mantap Sekarang saya mau sapa narasumber saya berikutnya Ini Bang Mardani Ali Sera Ya udah terkenal ini pemirsa sapi Saya mau tanya ini Habis berapa di Youtube? Iya betul-betul Mas Ismail Sekarang saya sapa dulu ya Bang Mardani Bang Dengan modal minim 65 ribu suara Mantep ini Mas Ismail Kalau Bang Mardani gimana nih? Berapa suara yang sudah dihitung dari formulis C1 Dan habis berapa uangnya pulus? Yang pertama syukur Alhamdulillah PKS suaranya bagus di Jakarta Timur Kayaknya di Jakarta pemenang Nah saya juga kaget Cak 2019 tuh saya dapet 155 ribu Terbesar di Jakarta Timur Tapi 2019 tuh saya dapet anugerah Hashtag 2019 ganti presiden Kalau yang sekarang nih gak ada hashtagnya Kecuali bantuan dari TV One Dari Caca nih yang sering manggil saya Berapa kalau hitungan sekarang Bang? Kalau di 90% C1nya PKS PKSnya punya NDCC Nasional Data Command Center Yang mengumpulkan C1 seluruh Indonesia Naik sedikit 157 ribu suaranya katanya Bang Mardani tapi pasang Bali host Pandu kan? Pasang Itu uang sendiri? Bali host ada sekitar seribu ya Kalau 2 x 3 6 meter 6 meter x 15 ribu 90 ribu lah Biaya Bali host Tapi biaya pasangnya 50 ribu Cak Itu uang sendiri Bang? Jadi kalau 150 x 1 ribu 150 juta kalau buat Bali host Uang sendiri? Yang banyak sih Ngasih sejadah aja Cak Oke Bang Mardani Biaya pasang Bali host sejadah Itu kantong dari kantong sendiri Atau mungkin dari partai? Kebetulan karena masih jadi anggota DPR aktif ya Kita nabung-nabung aja Cak Yang anggota DPR diuntungkan betul Baik ya Adalah tabungan itu Yang tidak incumbent berat Ismail tuh bagus tuh berat tuh Baik Walaupun belum incumbent di provinsi ya Sekarang saya mau coba disini Mas Kuku Haryanto ini udah tersambung belum ya Mas Kuku? Mas Kuku Kalau hitungan Mas Kuku dari rekab C1 Dapat berapa sih? Ini saya penasaran Karena ini Nggak terlalu banyak berkampanye Nggak terlalu banyak balihonya Tapi katanya paling besar ini? Gini Jadi Saya tuh Memang paling besar di partai Di partai internal saya Di partai Cimukro Tapi memang Secara akumulasi masih kalah dengan partai lain Begitu Sekitar Ya Hampir 2000-an Seperti itu Itu benar-benar Mas Nggak keluarin uang Buat pasang balihuka Atau Apa ya Kasih-kasih sejadah Sembako Tidak Tidak Saya tidak mengeluarkan Uang Preser Ya Kalau untuk Balihu dan lain-lain Kan ada sistem tandem Jadi sama provinsi Dan pusat Kalau saya sih Paling 100 ribu Buat pasang Wifi paralel Kenapa bisa nekat Dengan modal minim Saya aja Nggak berani Kalau mau suruh nyalek Terpikir pun tidak Nggak ada uang Itu gimana Mas Kuku? Ya Nekat Dan Pengen tampil beja aja Karena 51% Pemilih itu kan Jamjet Pemula dan Milenial Jadi pasti mereka Tanggap terhadap Media sosial Seperti itu Sekarang saya minta Tanggapannya dong Bang Lusius Kok aneh Aneh ya Beda ya Cara mereka Ini ada yang memang Kosnya besar Karena memang sudah Masuk ke DPR Dia punya uang Untuk itu Ada yang menekat saja Lewat sosial media Ini seperti apa Melihatnya? Janjian subsidi silang nih Jadi karena banyak caleg lain Yang memberikan Uang Sembahko Jadi pemilihnya juga sama Kan yang terima Tapi kemudian yang dipilih Orang-orang baik Yang tidak perlu kemudian Mengeluarkan uang banyak Tapi terpilih Dan saya kira Fenomena baru Kali ini ada beberapa Caleg yang kemudian Banyak dibicarakan di media sosial Itu terpilih Tanpa Sepanduk yang Membanjir di jalanan Tanpa uang yang begitu besar Katakanlah misalnya ada Komeng juga Selain Bapak-bapak tadi Yang sudah di Wawancara tadi Jadi Saya kira ada Ada perkembangan signifikan Di kesadaran pemilih Saya kira gitu ya Untuk kemudian memilih Orang yang tepat Orang yang kemudian Tidak mengandalkan uang Sembahko Dan lain sebagainya Agar bisa terpilih Jadi ada kesadaran itu Di pemilih Walaupun pada saat yang sama Pemilih juga masih Mau menerima gitu Kalau ada yang kemudian Memberikan sembahko Atau Orang-orang yang memasang Sepanduk Dengan banyak di jalanan Oke Saya mau kitanya kepada Mas Ismail Mas Ismail tapi tahu tidak sih Bahwa Sistem politik kita Kalau mau menang pemilu Uangnya harus banyak Nah ketika masuk arena Bermain seperti itu Memang kok bisa percaya diri Itu gimana itu Mas Ismail Jadi Ini Sudah jadi rahasia umum Bahwa Apapun katanya Semuanya butuh duit Semuanya butuh uang Terlebih Itu adalah pemilih Bahkan Jidapil saya Ada tagline Sebagian orang-orang Yang menyampaikan ke saya Ada uang Ada suara Nah disinilah tantangan Yang kemudian kami lakukan Bahwa Tidak semuanya Bisa diselesaikan Dengan uang semata Dengan pendanaan semata Yang orang sering kenal Dengan istilah serangan fajar Tetapi Memang Karena partai kami ini Mbak PKS betul-betul Mengajarkan Jangan melakukan Hal-hal Yang sifatnya dapat Melanggar Yang sifatnya dapat Menghancurkan Model pemilu kita Maka model ini Yang kemudian kami Kembangkan Jadi di PKS itu Kami betul-betul diwanti Bagaimana melakukan Pendekatan ke masyarakat Melalui jaringan Silaturahim Dan itu yang saya lakukan Kurang lebih 18 bulan Jadi ujuk-ujuk Dapat 65.000 suara Sebenarnya Ada 18 bulan Jangkauan yang kami lakukan Mengunjungi 1.131 desa Membuka akses Sehingga pada saat Hari Pemilu 14 Februari kemarin Kami merasa bahwa Inilah saatnya kami panen Inilah saatnya kami cuan Melalui apa Yang mengingatkan kepada warga Bahwa kami pernah Berkunjung ke mereka Kami pernah Selaturahim ke mereka Insya Allah kami Menjelangkan amanah itu Dengan baik Ketika Ditipkan amanahnya Kepada kami Jadi sekali lagi Bahwa Uang di politik Tentu bukan segala-galanya Tetapi memang Bahwa ada Kos politik Ada budget yang dibutuhkan Tetapi bukan menjadi Satu-satunya Tolak ukur Untuk menjadi terpilih Oke Nanti sesaat lagi Saya mau tanya ya Kepada Semua narasumber saya Atau mungkin bahkan Kepada Mas Kuku Jangan-jangan Mas Kuku ini masuk Atau mengikut Dalam pemilu ini Sebenarnya sudah Nothing tulus ya Kalau menang bagus Nggak menang juga bagus Atau memang Ini bagian dari strategi Ada uniknya Yang dijual sama mereka Sehingga Uang nggak butuh Tapi bisa masuk pemirsa Sesaat lagi di Apa kabar Indonesia malam